Intro Welcome back gamers Balik lagi bersama kuah Travessor disini kembali lagi di game Travessor Zombies 2 Alternate Universe Jadi guys kita bakal lanjutkan game ini lagi Dimana kita hanya butuh beberapa level lagi Untuk menamatkan Ancient Egypt ini guys Ternyata untuk event pinatas ini guys Gue tidak boleh absen sekalipun ya Wow gue harus main 5 kali berturut-turut setiap hari guys Gimana ceritanya gitu ya Cuma buat dapetin pinatas sama gaunet guys Hmm well nanti gue pikirkan guys ya Jadi yang tadi gue bilang Ancient Egypt ini udah mau tamat Dan kita hanya butuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 level lagi ya 7 level dan kita bakal melawan si Zomboss ini guys Tapi sebelum itu Ada bagusnya kita ritual aja Karena kita bakal selesaikan pinatas ini Walaupun ya gue cuma absen sekali lah ya Semoga besok gue masih bisa record ya Kalo ada waktu guys Survive the zombie attack with the given plans Oke Tanemannya dipilihin Produce at least 3.500 sun Oke The final wave spawns a zombie below the land Blblblblblblblblbl He eats your brain Oke mas sama guys Berarti tujuan kita disini Gue harus kumpulin 3.500 sun Atau matahari Atau solar Dan gue disuruh pake taneman dari Sea Death Dan tanemannya sangat bagus banget Nah ini apaan coy Ada gambar Wait ini ada gambar apaan Ini ada gambar portal dari Alternate Universe kah? Apakah itu artinya? Well kita liat saja guys Kita liat saja ya Pertama gue harus dapetin matahari dulu Dari si kacang solar Kalo gue inget Lalu ini namanya solar tomato ya Ini bomb Ini bomb guys Ini bomb yang bikin zombie itu jadi apa namanya Ya pokoknya jadi terang-terang guys Nanti gue coba ya Pertama tahun kita slow-showin gak sih? Oh iya ini shuffling buat nge-slownya guys Abis itu kita baru pake Jambu air buat dapetin mataharin ya Nice Ini cara mainnya guys Lalu untuk bagian bawah ya Kita pake ranjau aja Eh bentar nih ada ini ya Aduh boom balon guys Ada ini guys Balon Hiroshima ini ya Oke Ternyata di game ini Sudah muncul guys Bang oke dapat matahari Sekarang kita tunggu lagi makan Abis itu kita slow-slowin Baru kita tambahin ranjau Gue masih butuh berapa nih? Masih banyak guys Masih butuh 2 ribuan 3 ribuan 3 ribuan guys Eh bentar Ini kok ada efek itunya ya Kena serangnya guys Emang shuffling tuh ada damagenya ya Mungkinnya shuffling tidak ada damage ya Kenapa disini ada warna putih-putih gitu guys Seakan-akan kayak dia diserang Oke menarik Nah ini saatnya kita pake solar tomato guys Karena kita harus ledakin ini semua zombie Biar apa? Biar kena semuanya nih Anjir gak kena dong 1 biji Oke Saatnya lo mati Dan Oh gue punya rewind guys Gue lupa gue punya rewind Tapi Ada bagusnya kita bom 2 atas Anjir belum mati Oke jambu air Kayaknya gak tupuk deh Kayaknya harus gue rewind deh guys Jadi gue rewind terus baru gue solar tomato ya Harusnya begitu coy Oke Berarti kita harus Rewind dulu Cepat-cepat-cepat Solar tomato Tunggu gak lama banget Gudernya lama banget Oke kita rewind Lalu kita langsung pake solar tomato Biar kena semuanya Kita fokus yang atas Lebih rame atau bau ya Bau kayaknya lebih rame Abis itu kita Bomb Abis itu bagian atas Kita kasih makan Kacang solar Abis pake jambu air Baru kita main shuffling di bawah lagi Dan zombie Ini zombie apa ya Ini zombie summoner Ini zombie summoner Sudah mulai muncul Ternyata kali Wow Oke ini gue benci Ini cara Hah caranya harus pake rewind ya Aduh gue gak bisa pake rewindnya lagi guys Platformnya belum bisa Oh no Ini akan sangat Sulit guys Gimana ya Gimana 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 Mereka kuatankah Kita abiskan semuanya Abis itu pake solar tomato Semuanya Bisa-bisanya gue Selemot itu ya Bisa-bisanya gue Selemot itu guys Wah tangan gue Lemot banget coy Anjir ini kok jadi Bentar Oh iya gue lupa ya Disini kalau pake plant food Semuanya dapet plant food ya guys Sepertinya gue ada Blunder sedikit ya Cuma Well It's okay Kita tunggu saja Nanti gue mau pake ini lagi Solar tomato Cepat 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 Aduh Kenapa gini lagi Nah Kita solar tomato Baru kita pake Jamu Hiroshima ya guys Dan Harusnya dapet mata Di mana Aku gak Lah 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 Kok gak dapet sih Kok gak dapet Aneh Itu tadi gue udah kasih solar tomato Terus gue pake jamu Hiroshima Di komboy guys Masa masih belum dapet sih Ada yang aneh kah Dengan hal ini Nah ini nih Gue biung Kalau kayak gini Dapet mata Ada yang mana coy Dari mana Gue dapet mata Dan itu apaan Oh no Jadi ini Si tukang Si tukang balon-balon ini guys Habis kita kasih solar tomato Di bawah Oke Dapet matahari langsung ya Oh jadi Jadi gak harus gue serang Ternyata guys Solar tomato Ternyata pas gue ledakin Dia langsung kasih matahari Gak harus gue bunuh guys Beda sama kacang solar ya Oh Jadi solar tomato tuh Bagusnya buat Ngestun zombie Lalu Dapetin mataharinya guys Berarti selama ini gue salah Oke Berarti Tunggu dulu Kita tambahin Ya kacang solar bawah Abis itu kita ledakin tengah Kasih jamu air Bam Dapet banyak Masih Wah gue masih kurang banyak guys Masih kurang banyak soalnya Bagian atas Belum mati lah ya Kita langsung pake ini Bam Nice Dapet banyak Tapi belum Belum itu guys Ah pake apa pake Pake apa pake apa Ledakin atas ya Bam Masih belum dapet Oh no Oh no Udah biarin lah ya Atas kita biarin aja guys Karena gue butuh Rotasi nih Buat solar tomato gue Atau nanti gue gak bisa dapet mataharin Dan gue bakal kalah Oke bagian bawah Kasih jamu air Karena ini ada solar tomato nya Lah kok dia malah nyerang itunya Kerja bagus Kenapa dia nyerang balonnya guys Bodoh sekali coy Oke abis itu Abis itu pake solar tomato Bam Nice Kelar Oke menang Siapa yang Siapa yang bilang gue kalah guys Siapa yang bilang gue kalah Abis itu kita tinggal rewind Abis itu tinggal pake Jamu Hiroshima aja lah Eh Kelar Binata patrik Easy ya Easy bro Gue cuma kehilangan Dua lawnmower guys Tanpa pake power up ya Oke Gue harus hancurkan ini kah What Itu gue hancur apaan Oke kita harus bomb aja Kayaknya kumurannya harus dibunuh gitu ya Oke Hancurkan Masih belum hancur loh Sekuat apa coy Kita stun Dan kita hajar Let's go Anjir Ini perasaan gue doang Atau Gimana ya Boom balon gue Cooldownnya cepet banget ya Bentar Kayaknya di game Di forest kayaknya Gak secepet ini guys Cooldownnya Tuh kan Cepet banget ya Cooldownnya guys Oke Mungkin perasaan gue doang Sekarang Kita buka asasannya Udah penempat 6 Goundlets Mantap Ini yang gue cari guys Goundlets Jadi akhirnya gue mendapatkan Goundlets Dan gue bisa pake buat Membeli tanaman lagi guys Tanaman yang belum Gue pernah coba ya Jadi Kita langsung aja lanjut ke AEX Ini AEX berapa ya 9 Oh 4 4 salah guys Gue tidak jago dalam Angka rumah ya guys Jadi Ya mohon maaf guys Jadi kita bakal lanjut ke AEX Dan semoga saja Tidak sesulit Yang kemarin kita lakukan guys Karena kemarin tuh Susah banget ya Terlalu lama gitu ya Oke Sekarang untung tanamannya Dikasih sama si Dan Oh Oh Gue inget Gue inget banget Ini apaan coy Ini yang kemarin gue tuh Salah guys Cara mainnya Kemarin gue sampe Gak perhatiin Gue gak boleh kehilangan 15 tanaman Gue malah spam aja gitu guys Ikuti flow aja gitu ya Dan sampe gue kalah Gue baru sadar Oh iya iya Gue gak bisa Taruh semuanya Dan akhirnya Gue terlihat baru sekali guys Kita tanam sampe Ya minimal Tanaman kita setengah lah Setengah lebih lah Bisa lah Soalnya kita butuh Firepower juga guys Soalnya nanti Kalo gak ada firepower Itu zombie yang megang obor tuh Bisa ngebakar semua tanaman kita guys Dan itu tidak bagus ya Nah ini nih Ini harus gue jaga-jaga ya Oke cepat-cepat Gue bakal fokusin ke Jagung dulu gak sih Jagung sebenernya lebih penting guys Dia bisa ngestun ya Itu yang paling penting Cepat-cepat Minimal satu jalur Atau satu lane Itu minima ada dua jagung guys Karena dua jagung menurut gue udah cukup Abis itu dua kol Setau gue ada polong es gak sih Ada polong es guys Gue dikasihnya di akhir-akhir gitu ya Itu buat Pandemin api dari si obor itu guys Persihatan sama ini guys Sama jagung Pake polong es lagi Ini baru Namanya firepower ya Jagung dulu gak sih Jagung dulu Nah hancur kan Nice Abis itu kan mereka kena stun Baru kita tambahin polong es lagi di atas Dan bagian bawah Tambahin jagung lagi Nah harusnya Setelah ini Dapet polong es guys Mana sih Gue gak dapet polong es Sudah polong es bawa lagi lah Polong es atas lagi lah Ini gagantor belum mati by the way Oke Sekarang baru kita pake kuatan Call biar mati semuanya Masih belum mati Coy 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 Stunin gagantornya dong Wah gagantornya gak kena sudah Matikan 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 Aduh Hilang satu dong Hilang satu guys Ternyata Dendeknya kurang guys Eh Lu mau bakar tanaman gue Tidak boleh bro Harusnya Harusnya gue gak usah pake Harusnya gue gak usah pake itu ya Aduh Plant foodnya sayang banget ya berarti Nah akhirnya polong es Akhirnya polong es Oke gue tau bawah aja guys Gue tau bawah Atas butuh gak ya Atas butuh ya Boleh lah ya Taruh Please 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 Jangan mati ya Ini gue udah simpen tanaman loh Matikan 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 Bocilnya matikan dulu Oke Aduh gue mau taruh polong es Sayang banget guys Yaudah gue Gue kalau banin polong es Buat polong es aja udah Untuk jar-jar aja guys Untuk jar-jar aja Gue bayakin Jagung lagi gak sih Gak apa-apa guys Gak apa-apa Kita hilangin satu-satu tanaman Tapi yang penting kita menang Oke polong es Polong es Butuh kah Stun dia Stun dia Stun dia Nice Bumi bodoh guys Oke 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 Masih ada 10 tanaman lagi Apakah bisa menang Sebenernya gue bisa taruh Polong es di bawah aja Ya kita fire-fire guys Full push gitu ya Ini ujung-ujungnya tanaman gue Full juga guys Bedanya Sekarang gue udah taruh Namanya polong es guys Jadi amal No jangan bakar Nah alasan kenapa gue taruh polong es Di depan Kayaknya dia lebih cepet Kena aja guys Lebih cepet kena Ke si jombi obor Tidak berguna Nah ini Ini ribet nih Ini ribet nih Sensormnya langsung Skip gitu guys Ayo Ayo Nah kalau jombi Sarkov aku sini Gue gak tau ya Bisa bunuhnya cepet Atau gak gak ya No No Ini bakal hilang sih Kayaknya bakal hilang guys Polong es gue Yang bakal hilang Oh gak aman Aman setosa guys Yaudah kita langsung pake Kekuatan Mentega Lalu kena seluruh semua Apakah udah keluar semua Belum dong Belum keluar semua ya guys Oke Lagi kah Belum mau mentega Jombi Dengan senang hati Nah itu guys Itu mentega Walaupun Entah kenapa visualnya itu masih Jagung raksasa guys Bukan mentega Tapi gak apa It works Dan telah berhasil Let's go Kelar Nah ini baru kapan gak guys Kemarin tuh gue salah ya Bisa-bisa gue gak perhatiin objektif guys Saking terlalu Apa Senang-senangnya gitu ya Let's go 6 level lagi Seperti yang tadi gue bilang 7 level Sekarang sisa 6 Harusnya gampang Kita langsung naik level Kita Kalau bisa langsung speedrun guys Kita jangan basa-basi lagi ya Karena kita sudah menamatkan Ancient Egypt 3 kali nih Kalau total ini ya It's time to go Tombstone Hunting again And this time It's going to be a lot tougher Literally Exploration The sad sentence Can be taken literally Because there are no double held grave Hah Jadi ini kan Mode yang pernah kita mainin guys Yang gravestone itu Dan katanya si Penny Gravestone nya itu Darahnya 2 kali ini Maksudnya apa tuh Hey don't explain jokes It makes them less funny Kata si Dave Jangan bercanda lah Itu membuatnya tidak Lucu gitu Ya sebenernya gue gak tau sih Dia ngomong apa guys Dan inilah Gravestone Mode Dimana kita harus Hancurkan semuanya Biar menang Seperti biasa Kita hancurin Bawa belakang dulu Bukan bawah ya Abis itu kita langsung Ini apaan aja Ini petinju coy Ada petinju Ngapain gue taro petinju disini Kalau misalnya dia Nonjoknya depan guys Kurang kerjaan sekali ya Abis itu triple Uh triple pol Boleh juga Aduh ketekan Ketekan guys Oke Oh gue sekarang ngerti guys Tombstone nya itu Sekarang ada Ada armor Ada armor gitu guys Jadi membuat Tombstone jadi kuat gitu guys Aneh ya Tombstone aja Sampai ada armornya guys Sampai ada Reinforce nya gitu ya Oke kita langsung taro Disini aja Biar bisa ditinjuin langsung Sama si Peninju kita nih Si Bong Choy Kata kalian ya Bong Choy ini itu Di buff ya Bukan di nerf Di buff Jadi damage nya itu Lebih sakit ya Walaupun harganya Lebih di mahal Dan kayaknya ini Gue butuh bantuan Karena ini ada zombie Di depan Abis itu kita taro Triple polong lagi Alasan kenapa Gue tau triple polong disini guys Karena lebih efektif aja ya Lebih efisien Ya sekarang mungkin Gue harus taro ini sih Petinju sih Oke abis itu Bekukan bawah Abis itu Ini lagi pada Nganggur Kita Ya ancurin semuanya Nggak sih Kita ancurin semua Gravestone Setiap land Abis itu tambahin triple polong lagi Petinju Hancurkan aja langsung Gila ya Tonson nya lah Lapa banget dihancurkan ya Buat banget ya Oke ini zombie kaleng Ribet Tapi ya usah mati lah Usah mati lah ya Bongcoy Damiannya sakit guys Tapi geburu mati dulu Bongcoy No No tapi aman 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 sentosa guys Sekarang let's go Next 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 Uuuuh Uuuuh Meriam santan guys Langsung dapet ya coy Gue kira harus nunggu Sampai pirate sis dulu guys Ternyata langsung dikasih Oke Jangan senang hati Oke sekarang kita tinggal Hancurin sisanya nih Hancurin sisanya nih Hancurin sisanya Hancurin sisanya Coconut cannon gue Lama banget ya cooldownnya Wait ada yang salah kah Sama coconut cannon gue guys Oh gue bisa percepat ya Gue lupa guys Tidaknya kita percepat Hancurkan atas Atau bawah dulu Bawah dulu Bam Abis itu bawah Lendakin Bam Aduh kecepetan Anjir kecepetan guys Oke lupakan Ayo dong Ayo dong hancur dong Bagian bawah belum hancur nih Hancurkan 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 Meriam santan lagi Bam Oke nice Kayaknya bagian sini Gue ganti aja Dengan meriam santan Bam Oke hancur Abis itu kita pukukan Hancurkan bawah Meriam santan bawah Boom Oke triple polong Triple polong Waduh Waduh Oke Gue cepet-cepet nih Karena Belum selesai nih Gravezone nya belum hancur semua guys Ya Belum hancur Ternyata Gak boleh sampai final wave Kalau misalnya masih ada Thompson guys Itu kesalahan gue ya Jadi begitu Jadi harusnya gue Taruh meriam santan Semuanya guys Jadi triple polong itu Tidak berguna gitu ya Jadi begitu Cara mainnya Oke Oke kita main pelan-pelan aja Kalau gitu ya Anjir langsung Langsung keluar zombie dong Langsung keluar zombie ya Oke gue langsung Bagukan Pastinya Lalu disini tambahin petinju Yang ada asyik rucut Lalu tambahin polong lagi Biar dia main ke double Triple polong Nice Akhirnya gue Tunggu-tunggu ini Petinju lagi Bagian bawah Ancurkan Petinju lagi Ancurkan Abis itu Petinju lagi Ancurkan Anjir Petinju nya Banyak banget guys Boleh ya Boleh Oh gue punya ide Gue punya ide guys Gue punya ide coy Bentar ya Bentar Bentar Ide ini Setelah gue Selesaikan ini Nah ini kan Kita dapat ini Abis itu Kita ancurkan semuanya Baru kita pake Kekuatan Tiju 360 Ancur semua coy Gue sih Pinter sekali sih guys Abis itu kita bukukan Abis itu bagian Bawah Kayaknya bisa ditembak Aduh bagian No 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 Aduh ini Gue mati lagi Abis itu kita ancurkan 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 Oke Meriam santan Bam Oke abis itu kita ganti Meriam santan Bam Oke Hampir aja lu lewat Oke tinggal bagian atas Sama bawah ya Ngetembak Boom Belum ancur coy Oke ini Ini sebuah Oke Ini sebuah masalah guys Gue belum ancurin bagian bawah Sama atas ya Mana kok gitu ya Mati kan Mati kan Mati kan Mati kan Aduh kebakar dulu ya Tem Tepukkan atas Sepat 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 Tinggal Atas di kuburannya Ayo oke Ancurkan Ini mah kalah lagi guys Ini mah kalah lagi guys Kala kedua kali guys Padahal tinggal satu Thompson loh Wow Ayo Ayo Cepat coet-coet Aduh kebuat lagi ya Gue ketekan ya Yaudah kita ancur dari belakang aja guys Ancur dari belakang Udah pilihan utama ya Oke Bekukan atas Geburu mati Tapi sayangnya harusnya Bisa lah ya Bisa lah ya Abis itu gue kayaknya Tinju dari belakangnya sih Tinju dari belakang Biar lebih aman Abis itu Udah sih Tinggal Tinggal ancurin sisa-sisanya guys Tinggal ancurin sisa-sisanya Ancur kek Ancur kek Ancurkan atas Oke tinggal bagian bawah Atas belum ancur Kita main polong lagi Ayo dong hancurin Oke atas Ancur kek Ancur kek Wah ini lama guys Ancur ya Liat Kenapaan sih Apa ya apa ya Yaudah pake Meriam santan Nice Aman Akhirnya guys Tinggal Gue gak boleh blunder lagi ya Meriam santan bawah Aduh Baru gue bilang Baru gue bilang Atas Siapin meriam santan lagi Triple polong tengah Embak atas Boom Kok gak kelekan Nah ini guys Ini waktunya Komandan mode ya Kita mulai dari bawah dulu Jadi meriam santan Fire 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 Dan terakhir Open fire Untuk bagian atas Dan bagian tengah Abis itu triple polong Triple polong Dan triple polong lagi Semuanya cooldown Tahan Tahan Dan kita menang Oke Kelar guys Dan Semua itu cuma buat dapetin Sebuah piramid batu Tidak jelasinnya Dan gue masih punya 5 level lagi Untuk dikelarkan Wah Is this a tetrahedron No That's a piramid Are they the same No Oh Pencahkan penting Yang penting ya Pokoknya yang penting Kita menang Dari challenge berdeba itu guys Challenge sangat Ngajak ribut ya Cuma Yang penting udah kelar Dan kita lanjut ke next level lagi Walaupun tuh Makan waktu Sangat lama sekali Piramid of Doom Ini untuk endless Yang gak tau Gue gak pernah mainin ya Gue cuma main Dapa level doang Abis itu udah 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 Langsung Next lah Extra levelnya ribet guys ya Gue tidak boleh main-main gitu ya Spend no more than 2200an Oke Tidak boleh Ngelarkan 2200an Berarti cuma boleh pake Polok es Solar Abis itu Call Abis itu petinju Terlalu mahal Pake es batu Karena gratis Ranjau Batu lah ya Batu harganya murah guys Not a big deal lah ya Ya harusnya amat guys Let's go 2200an Apakah kuat Atau tidak Tanaman gue ya Walaupun dimurah sekali Tapi kita lihat satu guys Resourceful manager Gue menjadi manager Untuk resource guys Atau bahan bakar ya Bukan bakar Sumber daya Sumber daya Salah guys Let's go Let's go Ini kita bukukan dulu Biar lama guys Biar kita punya persiapan lebih Main solar lagi Gue lupa disini dapet solar cuma 25 Abis itu baru tambahin Gak perlu solar lagi lah Ini solar satu kolom aja guys Karena kok terlalu banyak Buat apa gitu ya Karena dibatasin juga guys Gak ada benefitnya buat gue ya Oke call di setiap lane Karena dia bisa tebusin kuburan Ini bagus banget Walaupun sebenernya gue gak suka Matan man call sih Cuma memang ini terpaksa ya guys Oke tinggal bagian bawah Abis kita bukukan lagi Biar lama-lamain Lama-lamain hidup zombie Cepat coba-coba Ini ranjo gue pake Kalau misalnya zombie nya itu Ada yang kuat guys Kayak zombie kaleng Atau gak zombie yang sarkofagus itu ya Sisanya aman Seharusnya Oke call sudah satu kolom Sekarang tinggal Ada si kerucut Kita tambahin firepower Dengan menggunakan Polong S gak sih Tapi gue gak tau sih Cukup atau kakek Polong S Oke Masih ada 1275 lagi Cepat 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 Nah harusnya mati Bagian bawah Harusnya aman Ranjo masih gue simpen Polong S lagi bagian Bawah atau atasnya Kayaknya atas dulu ya Karena ada kuburannya guys Oh my god Solar gue diambil guys Oke untungnya balik ya Untungnya balik Cepat coba coba Nah ini kuburan Bekukan Bekukan Harus dimatikan dulu guys Harus segera dimatikan Sebelum Gue yang mati Karena kuburannya itu ribet guys Ayo Ayo Bunuh dia call Aduh call Demennya geli-geli banget sih Batu lah ya Batu terpasa guys Ini terpasa gue lakuin ya Abis itu ranjo bagian bawah Tambahin Polong S Oke harusnya kerucut aman bagian bawah Masih 675 lagi Waduh Ini langsung aja gue bekuin Biar aman ya Gue pastikan aman Ya salah ya Harusnya gue bekuin ini aja ya Si anjing guys Wah kesel gue sama ini guys Kesel banget gue Matikan 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 Udah pake call lagi lah Aduh baru gue taro call Yang atas udah muncul lagi Let's go let's go let's go Matikan Ayo Untungnya dia gak nyerang bagian depannya Kuburannya Kalo misalnya dia tau di depan Meribet lah Polong S gue jadi ketahan Tapi kalo dia taro disana Gak apa-apa Ayo dia Dia hidup lagi dong Oke ini harusnya wave Tambahin call lagi Tinggal 200 Tambahin batu Ada 150 lagi Pisa gak ya Pisa gak ya Aduh kehalan dong Polong S gue jadi gak ada gunanya nih Ayo dong Ayo dong Ayo dong Ayo dong Ayo dong Main polong S gak sih Eh jangan Hampir gue taruh pokok es guys Mati gue ya Masuk kalah guys Mana sih si anjing Kita bekukan Oke harusnya untuk kuburan aman Nah ini web terakhir Kita main ranjau Gak sih ranjau Tapi jauh-jauh dulu Mati kan mati-matikan Oke Juminya please jangan banyak-banyak Yaelah Ini dia taruhnya pas banget sih di tengah Aduh Aduh Bekuan dulu Bekuan-bekuan Oh gue bisa bekuan semuanya Freeze Harusnya gue gak freeze ya Harusnya gue pake Harusnya gue pake si Kola aja guys Kola kan bisa bunuh semuanya Bener sih Gak tau loh Gue main aman aja guys Kita main aman bekuin semuanya Gaknya itu lebih aman aja gitu Let's go Sana lu bikin kuburan Gak ada gunanya ya Oke mati kan mati kan Au 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 Bukan 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 Abis itu Mati kan Eh tidak boleh Gak boleh Lu mau taruh itu kan Kuburannya Tidak bisa Gue udah taruh dulu Tapi gak kuat juga sih Kenapa bagian tengah lebih ribet ya Udah kita scope Kita bukukan Terganti dengan Ranjau Gak ada guna sih Gue tau Ranjau guys Ujungnya juga Dimakan gak sih Ujungnya di bawah kan Udah nih Silahkan 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 aja Nih silahkan nih Otak sebelah sini Kena prank Itu kamera ada Sebelah sana tuh Let's go Dapet Twin Sunflower Atau Solar Kembal Hey Penny Hey Penny Did you say that These rituals Only happen once a year And then we broke the timeline Our zombies just Don't know the concept of time Yeah Yah persetan Dengan Percakapan itu guys Berikutnya next aja Next Udah dapetin solar kembar Survive while grave Containing rise from the ground Ini apalagi Kuburan Muncul dari tanah guys Oh no Udah kita tetap pake ini aja guys Kita pake solar kembar Di lovin Abis pake Col Pake ranjau Gak usah pake batu Pake ini aja Penghancur kuburan Atau si dugun Polongers Terus buku-buku Polongers atau suriketnya Polongers Karena gue lebih suka Polongers guys Dibanding suriket Let's go Ini gue mengadu nasib guys Apakah kuburan bakal Nge-spawn di depan Di depan sini Atau di belakang Ayo dong Ayo dong Bocot-cocot-cocot Kayaknya gue gak yakin Bisa selesaikan semua Ancient Egypt Di satu episode ini guys Ternyata makan waktu juga ya Ternyata makan waktu juga guys Gak Gak segampang yang gue kira Ternyata guys Susah guys Susah Cepat kita Kelapkan dulu Let's go Solar kembar Ayo dong Solar kembar Aduh lama banget ya Dia kuda lebih lama Dibandingin solar biasa guys Cuma dapetnya double aja sih Walaupun gue Gue harus kasih 25 solar lebih gitu ya Ya semacam investasi gitu lah Kalian tau lah investasi guys Kita harus bermodal dulu ya Dan Kalian liat kuburannya makin lama Makin deket anjir Ini tidak bagus Pengen gue ancurin Cuma nanti dulu lah ya Dukunya kita pake buat nanti ya guys Kita pake ini dulu Pake si kol Ayo 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 Ausaha gue Iya ya harusnya bener pake suriken ya Biar bisa tembus guys Cuma gue Gue suka yolo guys Jadi Apa itu Apa itu main aman Tidak ada namanya main aman guys Ini perlu dibukukan ya Gak perlu Gak perlu Oke aman Cepat 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 Matahari 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 Solar kembar lagi Ini solar kembar kok Lama banget sih kasihnya Oke cepat 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 Call lagi gak sih call Oke bagian bawah harusnya Pake Call lagi gak sih Kalau lagi bisa Bisa Oke Sisanya simpan buat solar kembar lagi Oke akhirnya solar kembar Satu call guys Tinggal kita Hancurkan Semua jumlahnya ada nih Kita bukan kerucut Atau pake polongan saja Pake raja Pake raja aja lah Raja kayak pilihan bagus Cepat 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 Polongan lagi Abis itu call lagi Nice Oke harusnya aman guys Ayo meledak 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 Book Oke let's go Abis itu tambahin ini Pake Dukun Oke 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 Apa lagi ya Apa lagi ya Pake es batu kah Peru Peru kah Untuk si obor ini Oke aman Pongas bawah Nah akhirnya Akhirnya kuburannya Gue push guys Sekarang tinggal Tujuan gue nih Nge push Semua kuburan ya Eh bagian atas ya Eh bagian atas coy Oh bagian atas Pake apa ya Pake apa ya Ya udahlah Ranjau pake kekuatan Boom Nah disabas itu pake Beku-beku disini Pongas Call Dukun Cepat 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 Hancurkan Hancurkan Ini kuburannya Ngespawn mulu coy Ngespawn mulu coy Ini bagian tengah kok belum mati ya Eh mati dong Mati dong Matikan Kayak amat Kayak amat guys Abis itu pake dukun lagi Ranjau atas Gue jaga-jaga Es batu gak sih ini Ini kok panjang banget ya Untanya panjang banget guys Aku ngasih untas sepanjang ini coy Pongas lagi Karena gue gak ada kerjaan Waduh Waduh kalian liat Yang ngespawn malah si Si ini dong Kita buka lagi Nice Abis itu pake Pongas Push 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 Lanjut atas Aduh Dianjarannya disana dong Dianjarannya disana dong Oke kita Singkirkan Singkirkan Baik keempatan lah ya Tertembusin aja semuanya Pokoknya di bagian bawah Abis dukun atas Oke amal-amal Nah Wuh Wajar apaan itu Terus Menggeletar gitu ya Oh rame Rame Harusnya aman guys keliatannya Karena kuburnanya udah gak bisa ngespawn aja guys Terlalu cepet ya Terlalu cepet untuk dihancurkan Let's go Tambah ranjau di bawah Karena gak ada kerjaan Dukun atas Karena masih baru Call lagi atau polongas lagi Ya polongas lagi lah More firepower guys More firepower More good Let's go Abis itu Kena bomb Boom Oke aman Abis itu polongas lagi Tengah Adoh masih banyak Masih banyak hal yang harus gue lakuin deh Cepat 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 Polongas lagi bisa kah Entah kenapa polongas disini Itu cooldownnya lemot sekali guys Harusnya cepet ya polongas Kenapa disini Di nerf lagi sih cooldownnya Karena polongas tuh gak ada special-specialnya Cuma nembak Apa polong double gitu ya Ya walaupun gue suka sih Gue suka ataman yang gak gitu special guys Makanya gue suka pake Adoh bantai bawah Bantai bawah Ini 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 Matikan 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 Oke nice Polongas lagi Oh jangan dimana Iya kok Wah manis ini Itu udah pake 3 triple polong guys Itu udah pake 3 polongas loh Mas ada yang masih kurang sih Bapak sih Ada yang aneh atau memang si nyobinya itu kuat Kuat nahan ya Nggak mungkin lah Ini terlalu dinerf guys Polongas gue kayaknya dinerf deh Dia masuk akal Tuh setnya makanya sakit Selama gue main target setnya udah makanya sakit guys Polongas tidak pernah mengecewakan gue Oke bagian bawah Yaudah lah kita balik kekuatan ini aja lah ya Boom Mati semua yang kecil Abis itu kita bukukan si gagantuan Nice Abis itu main firepower Firepower Matikan 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 Mending lu makan ranja gue aja Biar lama-lamain Abis itu lu makan ini aja Makan kol gue Oke abis itu Aduh gue gak ada tumba lagi guys Ya tumba lagi coy Ku kantin dengan polongas di belakang aja Kita buka lagi Oke harusnya aman sih Let's go kita bantai Gagantuan terakhir Hah kelar Akhirnya Akhirnya kelar lagi Tiga level lagi Aduh gue gak bisa guys Ternyata tujuh level tuh lama ya Ternyata tujuh level lama gak bisa Dalam satu episode Langsung Sat-sat-sat Ternyata kehalang coy Tapi yang penting sih Pyramid of Doom sih udah kebuka ya Jadi Ya it's okay lah Kayaknya gue lanjutin Di next episode aja ya guys Lalu nanti nextnya kita langsung Ke purchase aja Jadi langsung longkap ya guys Gue gak tau Zombose itu bakal spesial Kayak gimana Atau ada perubahan gitu ya Gue gak tau Jadi itu saja kayaknya Untuk hari ini Untuk PVZ 2 Alternate Universe Kita bakal lanjutin Di next episode Kalau kalian suka dengan konten ini Jangan lupa like Dan subscribe ke channel gue Seperti biasa Kita akan ketemu lagi di next video Dan terima kasih Bawa kalian yang sudah join Jadi member pada hari ini Kalau kalian penasaran Kalian bisa cek aja Channel gue untuk cek tau Cara bergabung ke membership ini Anyway Thanks for watching See you later See you soon Peace out Sub indo by broth3rmax